Intro Ya selamat pagi Gus sebelumnya Oh iya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana gimana? Gus Tau aja kalo saya disini Kan ini sebenernya ngomong nih Gus Soal masalah chartpress Oh fieldpress Kalo Gus sendiri kaya kira ada gak sih Gus Kriteria chartpress Dan cawapress menurut Gus Yang cocok tiap hari Gus Jadi kalo kita berbicara fieldpress Dimana Yang akan datang ini Semua masyarakat Indonesia Akan Menghadapi pesta demokrasi Nah bagaimana pesta demokrasi Ini betul-betul bisa Dinikmati oleh masyarakat dengan Rian gembira Nah kalo melihat Indonesia Yang terdiri dari berbagai macam Suku, bangsa, agama dan golongan Maka kriterianya adalah Harus ada Nasionalis dan religius Tidak bisa Hanya nasionalis saja yang Yang memimpin Tapi harus ada perwakilan Nasionalis Dan perwakilan religius Nah yang muncul sekarang ini Seperti Pak Prabowo Pak Ganjar Terus Pak Anis misalnya Ini masih mencerminkan sosok yang Nasionalis Tapi tidak Religius Religius artinya Betul-betul Beliau memahami Tentang Agama Warok Masalah Fakir Masalah Ilmu-ilmu Agama Tentang Ekonomi Nah ini harus Ada Karena apa? Karena Di Indonesia ini Mayoritas Masyarakatnya adalah Muslim Islam Jadi Jangan sampai ke depan ini Memilih sosok yang Hanya nasionalis saja Tapi pilihlah sosok yang Nasionalis Dan Religius Gitu Berarti Menurut Gus Apakah ini perlu seperti Pak Pak Jokowi Sampai saya dari Ada sosok Yang menampingi Yang religius Seperti itu Gus Nah Itu benar MO ini Berarti kita berbicara Nahdotul ulama Nahdotul ulama Adalah Bukan hanya menjadi Ormas terbesar Di Indonesia Tetapi Yang Tentu Menjadi Ormas terbesar Seluruh dunia Dan Moderat Jangan Kalau ketemu Kiai-Kiai Enko Pasti Menyenangkan orang ini Nggak kaku Nggak gampang Mengkafir-kafirkan Nah Maka Ada istilah dulu Ya Yasin Muzadi Almarhum itu Menyampaikan Jangan Jangan sampai Enko ini Seperti Mendorong Mobil Yang sedang mogok Begitu Sudah jalan Kita Ditinggal Jadi Jadi ini Saya Sampaikan kepada Ketua Umum Ketua Umum Partai Ini persoalan Serius Perhatikan Suara Nahdiyin Dengan Cara gimana Tunjuk Tokoh Nahdiyin Tokoh Nahdotul ulama Untuk Mendampingi Sosok Nasionalisme Saya yakin Kalau Para Ketua Umum Partai Khususnya Yang berpotensi Menang PDI Perjuangan Misalnya Bu Megawati Sangat dekat sih Dengan Tokoh-tokoh N.O. Maka Seyugianya Untuk Keadilan tadi itu Maka Harus memilih Yang kader N.O. Yang pernah Menjadi pengurus N.O. Yang pernah Lama di N.O. Dan Keilmuannya Tidak diragukan Lagi Ini Ini hanya saran Loh ya Untuk Supaya Menang Karena biasanya N.O. itu Contoh Yai Ma'ruf Amin Walaupun beliau kemarin itu Dianggap sepuh Tapi Melekat Dia sebagai Waroknya N.O. Tokohnya N.O. Maka N.O. yang Di laut Di bumi Eh di darat Di gunung Dia menyatu Dan hasilnya Seperti yang anda rasa Menang Gitu Kira-kira anda gak sih Sosok Ulama Ya cocok Gurugus Ya Di N.O. itu Banyak orang-orang Alim Ada yang bukan kader Misalnya Tetapi dia N.O. Seperti Gimana ya Geriterianya Pokoknya Harus yang Cari yang Elim Yang Warok Dan yang Mampu Menghadapi Kelompok-kelompok Ekstrim Kelompok-kelompok Radikal Samen tahu sendiri kan Ada gerakan People Power Yang digalang oleh Majelis Majelis Surah Partai U Tapi kan Akhirnya Gagal Nah Harus ada Sosok Yang bisa Mengimbangi Kelompok-kelompok Yang Yang keras Menurut saya Yang tidak bisa Menerima Hasil-hasil Dari mana Keputusan Maka Sosok itu Ciri-cirinya ya Namanya kita Alim dan Warok Tentu dia harus Diorganisasi Betul-betul Pengalaman banget Di pemerintahan Juga dia Ngerti banget Ya Minimal gelarnya Profesor Doktor Kiai Haji Mudah Cari aja Siapa Profesor Doktor Kiai Haji Jadi gak ragu gitu loh Memang betul-betul Alim dan Warok Dan Wani Paling penting itu Wani Betul kata Pak Jokowi Harus punya nyali Untuk Mimpin Indonesia So kalau gak punya nyali Nanti gampang Di Ombang ambingkan Terutama dari Dalam negeri Maupun Luar negeri Itu tadi Ya Oke Terakhir Gus Mungkin Gus ada pesan Untuk Ini Yang mulai agak memanas nih Gus Yang mulai agak memanas nih Tahun Yang mulai memanas nih Bu Pas sekarang ini nih Tadi Gus belakang mulai ada KD Power seperti itu Gimana Gus Jadi begini Kenapa saya mengusulkan kepada Para ketua umum partai Karena NO ini Pak Makanya orang mau Goncang Indonesia Itu berat sekali Sulit sekali NO itu punya namanya RMI Robito Mahat Islamia Atau Lebih dikenalnya Asosiasi Pondok Satren Seluruh Indonesia Di bawah Naungan NO Jumlahnya itu Kalau nggak salah ya Saya pernah bicara sama Mantan ketua Umum RMI Yang juga putranya Mbah Sahal Mahfud Ya Ingo Farozin Bawa Pondok pesantren Di bawah Naungan NO itu Sekitar 23.700 Berapa ini Bayangkan Itu Pondok yang dibawa Naungan NO Belum semua itu Artinya ya Ya itu belum Umat-umatnya Itu Pondok pesantrennya Artinya Aluminya Berapa Jadi saya mengusulkan Seperti ini Agar supaya apa Agar supaya Indonesia ini Betul-betul Tidak mudah digoyangkan Karena NO ini Membawahi pesantren Jadi kalau Mele calon wakil presiden Kalau nggak bisa capres Maka wapresnya Harus dari tokoh Nahdiin Yang Punya nyali Ilmu Punya ilmu Dan warok Warok itu Ahlinya ahli Pakarnya pakar Gitu Ya Oke Inisialnya Profesor Doktor Kiai Haji Sudah Itu ya Itu ya Saya soalnya Mau Kekertajati saya Mau Ada rencana Pembangunan Kandang Untuk 10.000 ekor Nanti Kita ajak main lah Kesana ya Itu ya Pak terus lagi Oke Ayo makan-makan dulu Salur P empirical Baik Baik wal